Dan kita akan informasi selanjutnya, Pemirsa Tim Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan 17 tersangka terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo di Polres Probolinggo. Dan untuk mengetahui update terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Rama Ditya Domas dan jurukamera Rio Cornelianto langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya, Rama ada update apa terkait dengan kasus jual-beli jabatan di Kabupaten Probolinggo yang menyeret nama Bupati dan sang suami yang juga anggota DPR dari Partai Nasdem ini? Ya, Roland dan juga Pemirsa, perkembangan penyelidikan terus dilakukan oleh penyidik daripada KPK untuk terus menelusuri kasus jual-beli jabatan di wilayah Kabupaten Probolinggo yang menyeret dua nama besar, yaitu Bupati Probolinggo, Buput, Tantriana, Sari dan juga mantan Bupati Probolinggo yang juga merupakan politisi dari Partai Nasdem yang juga merupakan anggota DPR RI, Amiruddin Hasan di mana saat ini atau tempatnya kemarin, Roland dan juga Pemirsa dari penyidik KPK juga sudah melakukan pengeledahan di beberapa lokasi di Kabupaten Probolinggo salah satunya di kediaman dari baik itu Buput dan juga Amiruddin Hasan di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Kota Probolinggo maksud kami di mana memang dalam pengeledahan tersebut langsung diterbangkan penyidik KPK ke Probolinggo untuk bersamaan dengan tim dari Polres Probolinggo melakukan pengeledahan di rumah atau di kediaman Puput dan juga salah satu lokasi lainnya yang dilakukan pengeledahan adalah di rumah dinas Bupati, ya ini dalam hal ini adalah Puput Tantriana, Sari di mana dalam pengeledahan tersebut dilakukan demi menggali bukti-bukti dan juga apa saja yang ditemukan karena memang kemarin cepat dikatakan juga informasi yang kami dapatkan bahwa dari penyidik KPK juga sempat membawa alat mesin penghitung uang demi guna menghitung adanya temuan uang yang sudah ditemukan dan untuk lebih lengkap terkait dengan perkembangan kasus jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo ini berikut pernyataan dari PLT Jurubicara KPK, Ali Fikri Dalam kegiatan pendidikan, dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo Jawa Timur hari ini tim penyidik KPK memanggil dan memeriksa sejumlah tersangka lainnya yang telah kami umumkan pada waktu yang lalu ada 17 orang tersangka, yaitu MW dan kawan-kawan pemeriksaan diakindakan bertempat di Polres Probolinggo Jawa Timur dan terkait dengan perkembangan dari pemeriksaan ini tentu nanti akan kami informasikan lebih lanjut Proses penyidikan perkara ini terus dilakukan oleh tim penyidik KPK dan setiap perkembangannya kami pastikan akan selalu kami informasikan Ya Rolando berdasarkan dari informasi juga yang kami dapatkan bahwa memang ada beberapa hal yang sudah ditemukan dari pengledahan di kediaman puput dan juga Aminuddin Hasan ini adalah 5 buah koper yang sudah disegel berkaitan dengan isinya apa saja yang ditemukan kami masih belum mendapatkan informasi namun yang jelas sejauh ini sudah ada barang-barang bukti yang sudah diamankan karena memang hari ini sendiri juga tengah dilakukan pemeriksaan terhadap 17 tersangka lainnya di Polres Bogor karena diketahui bahwa kasus ini menyeret 22 tersangka di mana diantaranya adalah puput dan juga Aminuddin Hasan dan 20 lainnya adalah ASN dan juga yang menjabat sebagai kepala desa di sisi lain memang sejatinya yang patut digarisbawahi dan juga yang menarik adalah bahwa kasus ini yang menyeret nama Aminuddin Hasan sejatinya sudah terendus sejak 2 tahun lalu oleh salah satu penyidik senior KPK Yanni Harun Arasid yang memang saat itu sudah mengendus adanya malapraktik yang dijual beli jabatan yang saat itu sudah tengah dijabat oleh untuk kursi bupati dijabat oleh Aminuddin Hasan dan akhirnya baru pada akhir Agustus kemarin isu itu terhembus kembali dan juga penyidik KPK mendapatkan informasi lebih lanjut hingga akhirnya penyidik mulai bergairah dan langsung melakukan penindakan dengan OTT pada tanggal 31 Agustus dan sudah ditetapkan 22 tersangka terkait jual beli jabatan di mana diantaranya hal yang ditemukan adalah dengan barang citaan sekitar 360 juta rupiah dari temuan OTT dan juga di sisi lain fakta yang ditemukan adalah baik itu Aminuddin Hasan dan juga dari puputan Tiana Sari ini mematok kepada kepala desa yang hendak menjabat atau calon kepala desa yang hendak menjabat jabatan kepala desa dengan upeti 20 juta dan juga kas tanah desa dengan setidaknya tarif 5 juta per hektare dan hal ini masih dalam pendalaman OTT dari penyidik KPK untuk seperti apa seterusnya kasus-kasus ini dan apakah memang ada nama-nama baru dari atau selain daripada 22 tersangka yang saat ini sudah diamankan dan tengah diperiksa di mana 5 diantaranya sudah ditahan di KPK di rutan cabang KPK di antaranya adalah 2 nama besar yakni Puput, Bupati KPK dan juga mantan Bupati KPK maksud kami Puput, Bupati yang sudah saat ini diamankan dan juga mantan Bupati Probolinggo ini yakni Aminuddin Hasan Rolando ya Rama, ini penyidik KPK mengindikasikan bahwa kasus jual-beli jabatan tidak hanya terjadi di Probolinggo ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia lalu seperti apa yang akan dilakukan atau seperti apa sikap dari KPK agar kasus serupa tidak terjadi lagi di Indonesia ya ada beberapa hal memang Rolando yang sudah dilakukan oleh KPK seperti misalnya melakukan pusat pemantauan pencegahan korupsi di lingkungan wilayah kabupaten kota dan juga pemerintahan yang berkaitan dengan jual-beli jabatan karena satu hal yang digarisbawahi dari kasus terbesar di kalangan korupsi dan juga gratifikasi ini adalah jual-beli jabatan di mana KPK sendiri sudah melakukan atau memiliki sistem seperti misalnya sistem monitor pengendalian atau pencegahan adanya kasus yang berkaitan yang sejauh ini sudah dilakukan dan juga dari pihak KPK juga sudah mengimbau dan juga mewanti-wanti kepada semua kepala daerah di Indonesia untuk bisa menjauhi adanya hal-hal yang menekati dengan malah praktik seperti misalnya jual-beli jabatan lalu sektor izin usaha dan juga sektor perizinan dan juga sektor SK atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah kepada ASN dan juga kepada pejabat baik itu eselon 1 hingga eselon paling bawah dan hal ini memang yang paling mendasar atau hal-hal yang paling mendasar di lingkungan pemerintahan yang saat ini memang tengah dipantau oleh KPK khususnya sedangnya memang dalam 5 tahun terakhir sejak 2016 hingga 2021 sudah ditemukan 7 kasus maksud kami berkaitan dengan jual-beli jabatan di wilayah Kabupaten Kota yang saat ini atau terbaru adalah jual-beli di wilayah Kabupaten Propolinggo Rolando Terima kasih lama atas laporan Anda dan kita berharap kasus serupa tidak terjadi lagi dan KPK bisa bekerja dengan baik juga agar bisa menyelesaikan kasus seperti ini Terima kasih lama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali Pemirsa demikian tadi laporan dari Rekan Daman Ditea Domas dan Jurukamera Ryoko Nelianto langsung dari gedung KPK Jakarta Pemirsa Ryoko Nelianto